Lokomotif Kuap Reading & Northern T1 Class Reading & Northern T1 Class merupakan lokomotif kuap tipe Northern 484 milik perusahaan Reading Company asal Amerika Serikat. Lokomotif ini merupakan versi pembaruan dari 30 unit tipe I-10SA-280 yang dibuat pada tahun 1923. Kenapa perusahaan Reading Company tidak membuat lokomotif T1 Class dari kondisi baru? Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dikarenakan Dewan Produksi Masa Perang atau Badan Pengawas Alokasi Sumber Daya Amerika Serikat menolak perusahaan Reading Company membuat lokomotif baru. Melihat kondisi pasca perang saat itu, Dewan Produksi menganggap lokasi sumber daya diprioritaskan untuk kepentingan lain. Sehingga perusahaan Reading Company hanya diizinkan untuk melakukan pembaruan atau versi upgrade dari lokomotif yang sudah ada. Dikarenakan kondisi tersebut, perusahaan Reading Company akhirnya mengupgrade lokomotif tipe I-10SA yang awalnya 280 menjadi tipe Northern 484. Pembaruan tersebut dilakukan oleh produsen lokomotif Amerika Serikat, Botwin Lokomotif Works, dan pekerjaan pembangunan dimulai pada tahun 1945. Terdapat banyak perubahan dari tipe I-10SA menjadi T1 kelas. Seperti ubahan konfigurasi roda yang awalnya 280 menjadi 484. Ubahan tender 4 gandar diubah menjadi tender 6 gandar. Diameter roda penggerak diperbesar dan ditambahkan 4 roda penunjang di belakang. Kotak api diperbesar dan boiler diperpanjang. Serta penumeran ulang yang awalnya tipe I-10SA bernomor seri 2020 sampai dengan 2049. Kini T1 kelas menjadi 2100 sampai dengan 2129. Proses pembangunan tersebut memakan waktu sekitar 2 tahun dan diselesaikan dalam 2 sesi di tahun 1947. Sesi pertama menyelesaikan 2 unit pertama, 2100 sampai dengan 2119. Dan sesi kedua, 10 unit terakhir, 2120 sampai dengan 2129. Spesifikasi baru lokomotif kuap reading T1 kelas. Lokomotif ini memiliki 5.500 tenaga kuda. Daya traksi 302,5 kN. Dan kecepatan maksimal 112 hingga 129 km per jam. Dimensi lokomotif reading T1 kelas memiliki panjang 33,68 meter, lebar 3,4 meter, dan tinggi 4,6 meter. Dengan dimensi tersebut, lokomotif ini memiliki kapasitas 72.000 liter air, dan 26 ton batu bara, serta memiliki berat total 404 ton. Lokomotif kuap reading T1 kelas menggunakan mesin kuap berbahan bakar batu bara, kualitas tinggi, yaitu antrasid yang dicampur dengan bitumen, serta dilengkapi dengan mesin booster untuk mendukung kemampuannya. Lokomotif ini memiliki 2 piston dengan diameter 686 mm, dan panjang struk 813 mm, yang didorong oleh ketel uap bertekanan 239,3 PSI. Berbekal kemampuan tersebut, lokomotif uap reading T1 kelas digunakan dalam layanan angkutan cepat di wilayah operasi perusahaan reading company di tahun 1947. Lokomotif reading T1 kelas diizinkan untuk menarik 150 gerbong barang, dan sesekali lokomotif ini menarik gerbong penumpang jika diperlukan. Masa parasional lokomotif reading T1 kelas relatif singkat, dan dipensiunkan secara bertahap mulai tahun 1954 hingga 1957. Walaupun di tahun 1964, lokomotif bernomor seri 2101 diaktifkan kembali untuk layanan kereta wisata di jalur kereta api Baltimore dan Ohio hingga November 1978. Hingga saat ini masih terdapat 4 unit lokomotif reading T1 kelas yang dipertahankan, seperti 2100, 2101, 2102, dan 2124. Sisanya, setelah dipensiunkan, seluruh lokomotif reading T1 kelas dihapuskan, hanya meninggalkan 4 unit tersebut yang masih bertahan hingga sekarang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request nama-nama lokomotif. Bagi yang belum ditunggu update-update selanjutnya di channel ini ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang kami berikan, jika ada informasi tambahan, kita dapat berdiskusi melalui kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.